Terima kasih Anda masih di pojok Madura. Pemirsa adanya penambahan kuota calon jamaah haji sebanyak 10.000 di tahun 2017 dari pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia berhimpas baik dengan lingkatnya calon jamaah haji dari Kepulauan Pakalan sebanyak 140 calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Sisi Mekah. Untuk tahun 2017, kuota jamaah haji untuk Jawa Timur berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 75 Tahun 2017 tentang penetapan kuota haji tahun 1438 Hijriah atau 2017 Masehi setelah mendapatkan penambahan kuota 10.000 jamaah haji menjadi 35.035 jamaah haji terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat. Dari kuota 35.035 jamaah haji sejawa timur, Kabupaten Bangkalan mendapatkan penambahan sebanyak 140 calon jamaah haji yang awalnya calon jamaah haji Kabupaten Bangkalan hanya 468 jamaah haji setelah normalisasi ada penambahan calon jamaah haji sebanyak 117 calon jamaah haji dan dari tambahan kuota 10.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudik Indonesia Kabupaten Bangkalan mendapatkan penambahan jumlah calon jamaah haji sebanyak 23 dari 1.100 kuota yang didapatkan Provinsi Jawa Timur Sehingga calon jamaah haji dari Kabupaten Bangkalan yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk tahun 2017 sebanyak 608 calon jamaah haji meningkat dari tahun 2016 yang hanya 576 jamaah haji Namun jumlah tersebut masih bersifat tentatif tergantung dari kebijakan yang diambilkan Wil Kementerian Agama Jawa Timur Sedangkan sisa antrian calon jamaah haji asal Bangkalan masih berkisar 7.000-an calon jamaah haji Dan sampai sekarang persiapan untuk keberangkatan calon jamaah haji masih dalam tahap pemeriksaan kesehatan para calon jamaah dan pasporing yang mencapai 70% dari jumlah calon jamaah haji Menurut Wafir, kasih penyelenggara haji dan umrohkan kemenak Bangkalan berharap kepada segenap para calon jamaah haji asal Bangkalan untuk menjaga kondisi terutama fisik dan mental Karena ibadah haji merupakan ibadah fisik sehingga dapat selalu bugar dan dapat menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekas secara lancar dan menghimbau kepada para calon jamaah untuk memperbanyak belajar tentang manasik haji dan mengikuti pembinaan-pembinaan yang dilakukan di KUA ataupun di Kabupaten serta di KBIH masing-masing secara kontinu dan serius Harapan saya untuk calon jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan persiapkan fisik persiapkan mental karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik jadi siapkan badan kita itu untuk selalu bugar sehat sehingga insya Allah bisa menunjang kelancaran ibadah hajinya di Tanah Suci Mekas mumpung masih belum berangkat ke Tanah Suci Mekas perbanyak belajar terkait dengan manasik haji ikuti seluruh pembinaan-pembinaan baik yang ada di KUA maupun yang ada di Kabupaten maupun bagi jamaah yang ikut KBIH ikuti secara serius secara kontinu terkait dengan bimbingan ibadahnya di masing-masing KBIH-nya Ismail Hasim, Muhammad Syahid, CTV selamat menikmati